Sahabat petani milenial, kali ini saya akan melakukan pembangkasan kakau dan saya akan menjelaskan betapa pentingnya pembangkasan kakau dan cabang-cabang manakah yang mesti kita pangkas. Sebelum kita lanjut ke videonya, terlebih dahulu pastikan teman-teman sudah subscribe channel ini untuk mendukung channel ini agar saya lebih bersemangat membuat video untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi bersama saya Info Petani Milenial. Semoga segala rezeki yang kita dapat diberi keberkahan agar dapat kita manfaatkan ke jalan yang baik. Saya harap teman-teman petani dapat meluangkan waktu menonton video ini. Karena menurut saya video ini dapat menjadi inspirasi untuk kita semua. Di samping saya adalah kakau lokal, namun kakau lokal juga mampu berbuah banyak seperti kakau unggulan. Seperti kata pepatah, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Walaupun kakau lokal, jika kita melakukan perawatan salah satunya adalah pembangkasan, maka kakau lokal juga mampu berbuah banyak seperti kakau unggulan. Sebagian besar tanaman kakau di usia produktif kurang mendapatkan perhatian ataupun perawatan dari petani. Petani membiarkan tumbuh rimbun cabang yang tidak beraturan tanpa memperhatikan kondisi biologis dan lingkungan yang diharapkan oleh tanaman. Sehingga hal ini akan berdampak pada rendahnya kemampuan tanaman kakau untuk menghasilkan buah. Sangat penting kita ketahui saat melakukan pemangkasan, jangan memangkas kakau dengan cara sekaligus. Artinya kita harus melakukan pemangkasan tahap demi tahap, karena buah kakau tidak akan membesar dengan cara bersamaan. Ada buah kakau yang sudah besar, ada pencil buah, dan ada juga bunga susulan. Jika kita lakukan pemangkasan dengan cara sekaligus, maka pentil dan bunga kakau itu tidak tahan terhadap perubahan suhu secara drastis. Maka saya sangat menyarankan jangan lakukan pemangkasan dengan cara sekaligus. Maka pangkasah kakau tahap demi tahap mulai dari bawah. Jika pentil di bagian atas itu sudah cukup besar, maka kita lakukan pemangkasan selanjutnya di bagian atas. Nah, itu adalah kunci pemangkasan kakau. Selain menyehatkan tanaman, tenaga kita juga tidak terkuras oleh pekerjaan, karena kita melakukan pekerjaan tahap demi tahap. Pemangkasan kakau sangat penting dalam meningkatkan produksi tanaman. Tanaman kakau membutuhkan pemangkasan secara khusus dalam rangka pembentukan kondisi lingkungan yang baik. Selain itu, pemangkasan juga berupaya meningkatkan produksi dan mempertahankan tanaman kakau dapat tumbuh dengan baik. Pemangkasan produksi dilakukan untuk memangkas cabang-cabang tanaman yang tidak produktif, seperti cabang yang tumbuhnya ke arah dalam atau menggantung. Cabang yang terseran hama dan penyakit, cabang yang pertumbuhannya saling melintang atau tumbang pintih yang membuat tanaman kakau terlalu rimbun. Pemangkasan ini terus kita lakukan setiap 4 bulan sekali, sangat baik dilakukan saat setelah musim kemarau atau memasuki musim hujan. Dengan pemangkasan produksi, diharapkan penghasilan tanaman kakau bisa lebih meningkat, karena cabang-cabang yang tidak produktif sudah dipangkas sehingga mengurangi kelembapan dan menambah intensitas sinar matahari bagi tanaman kakau. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!